Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Harisywa Febrian, mahasiswa Universitas Tekom, Program Suti Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisa tentang makna tipografi pada pastor film mencuri Raden Saleh. Pastor film bukan sekedar elemen tambahan, melainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya mempromosikan sebuah film. Dengan menggabungkan desain visual yang menarik dan penyajian informasi yang cerdas, pastor memiliki kemampuan untuk menciptakan kesan awal yang signifikan dan memainkan peran penting dalam menarik perhatian penonton. Pastor tersebut umumnya mengandung potongan adegan atau gambar pemeran, disertai dengan elemen desain yang mencakup tipografi, warna, ilustrasi, dan prinsip layout. Dalam menganalisis pastor mencuri Raden Saleh, fokus utama akan diberikan pada pengamatan terhadap unsur-unsur desain tersebut, seperti bagaimana tipografi dipilih, penggunaan warna yang mencolok, ilustrasi yang digunakan, serta pengaturan layout secara keseluruhan. Dalam tipografinya, pada pastor film mencuri Raden Saleh menggunakan klasifikasi jenis huruf dekoratif, yaitu font yang memiliki gaya khusus untuk memberikan tampilan yang unik. Tulisan mencuri Raden Saleh pada huruf dekoratif tersebut berbentuk seperti bingkai lukisan, juga warna yang digunakan berbeda dengan warna huruf lain yang berwarna putih, sehingga penonton yang melihatnya bisa langsung tahu bahwa film ini ada hubungannya dengan lukisan. Semua tulisan pada pastor film mencuri Raden Saleh, terutama pada judul kalibitinya yang sangat jelas, baik dari segi ukuran yang besar, untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan judul, menggunakan warna terang dengan background yang gelap sehingga sangat mudah terbaca. Dari segi pemilihan warna, warna yang mendominasi pada pastor film mencuri Raden Saleh adalah warna coklat yang gelap di sepanjang tepi pastor, dan semakin ke tengah warna pastor menjadi lebih terang. Pada bagian atas terdapat gradasi coklat gelap hingga coklat terang. Sementara bagian bawah didominasi oleh warna merah, gradasi ini mencerminkan lokasi di dalam suatu ruangan. Dengan bagian tengah yang lebih terang, menandakan bahwa keberadaan suatu yang berharga pada bagian tengah poster. Warna merah yang didominasi di bagian bawah, bahwa red carpet menunjukkan jalan menuju benda berharga tersebut, yaitu lukisan penangkapan pangeran di Ponegoro oleh Raden Saleh. Kemudian ilustrasi Ilustrasi pada pastor film mencuri Raden Saleh ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu background dan cuplikan pada film. Pada ilustrasi latar belakang, tergambar suatu lorong dalam sebuah ruangan yang mengarah ke ujung lorong, di mana terdapat lukisan penangkapan pangeran di Ponegoro karya Raden Saleh. Ilustrasi ini secara jelas menggambarkan para pemain atau karakter film yang bergerak menuju objek tertentu, didukung oleh karpet merah di bagian bawah dan pencahayaan yang terang di ujung lorong. Konsep garis perspektif digunakan dalam desain mendapatkan titik fokus sebagai acuan. Ilustrasi poster ini mengadopsi satu teknik gambar yaitu fotografi, namun pada beberapa bagian, seperti cuplikan film terlihat adanya manipulasi foto antar ruangan pada poster, menambahkan dimensi visual yang lebih kompleks. Kemudian prinsip layout Dari segi layout terdapat empat prinsip layout, diantaranya adalah penekanan atau emphasis. Penekanan atau emphasis dalam poster ini difokuskan pada pemeran utama, dimulai dari Iqbal Ramadan dan Agni Hagwi di bagian paling depan, kemudian menuju judul film Mencuri Radeng Saleh, dilanjutkan oleh Angga Yunanda dan Rasel Amanda Aurora, dan di paling belakang ada Umay Sahab dan Ari Irham Tuktuk. Penekanan ini disusun secara strategis, dari sebelah kiri ke arah kanan dan dari depan ke belakang, mengikuti pola pembacaan umum dari kiri ke kanan dan dari depan ke belakang. Kemudian urutan atau sequence Dalam poster ini membentuk pola huruf M, dimulai dari Iqbal Ramadan melalui Angga Yunanda, Umay Sahab, judul film Ari Irham Tuktuk, Rasel Amanda Aurora, dan berakhir di Agni Hagwi. Pola ini dirancang dengan cermat untuk menciptakan urutan visual yang efektif. Yang ketiga ada keseimbangan atau balance Pada poster film Mencuri Radeng Saleh, terdapat pada layoutnya, di mana ilustrasi ditempatkan dengan wujud penekanan utama pada garis tengah, keseimbangan yang terwujud termasuk dalam kategori keseimbangan simetris atau geometrical balance, menciptakan visual yang seimbang dan teratur. Kemudian yang terakhir ada kesatuan atau unity. Pada poster ini terfokus pada atmosfer yang tegang dan mencekam. Diperkuat oleh gradasi warna yang lebih gelap di bagian tepi poster dibandingkan dengan bagian tengah. Tipografi yang menggunakan warna putih, yang menyatu dengan warna gelap pada latar belakangnya, menciptakan kesatuan visual yang memperkuat kesan dramatis dan kohesif. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa poster film tersebut memanfaatkan jenis huruf dekoratif. Garis warna coklat dan merah, menciptakan art matter yang tegang dan mencekam. Ilustrasi menggunakan teknik gambar fotografi yang dipadakan dengan manipulasi foto untuk memberikan dimensi visual yang lebih kompleks. Dari segi layout, penempatan penekanan terlihat secara jelas dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, memudahkan pembacaan visual. Urutan atau sekuens dalam poster membentuk pola huruf M. Sementara, keseimbangan yang terwujud termasuk dalam kategori keseimbangan simetris atau symmetrical balance. Menciptakan tampilan yang teratur dan seimbang. Kesatuan warna gradasi coklat dan merah berkontribusi pada penciptakan suasana mencekam dan tegang yang kuat dalam poster ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan insight baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.